Saya padu ini, kecerdasan otak, kecerdasan emosional, dan kecerdasan segeri. Apa Pak Mansuri yang harus lakukan? Satu, sepulang dari sini jangan lupa, selalu menulis cita-cita. Selalu menulis keinginan. Sebab berawal dari itu. Kita-cita adalah sesuatu yang goib, sesuatu yang tidak tampak. Tapi akhirnya menjadi kenyataan. 8 tahun yang lalu, saya dengan Mas Angga bercita-cinta tentang Mila Brose. Sesuatu yang tidak tampak. Hari ini sudah tampak Mila Brose. Jadi nomor satu. Kita harus selalu menulis cita-cita dengan jelas. Tapi yang menulis cita-cita itu siapa sih? Tulislah keinginan Anda. Tulislah target-target Anda dengan jelas. Oh, rupanya ini adalah kecerdasan sepiri tua. Bukan teori-teori dari manusia ternyata ini. Ini teori dikasih tahu oleh Tuhan. Al-amalu rahmatu minallahi liummati. Cita-cita itu rahmat Allah untuk umatku. Tanpa cita-cita tidak ada seorang kakek mau menanam sebuah kohot. Dan tanpa cita-cita tidak ada seorang ibu yang mau menyusui anak. Dua menit lagi saya tanya. Sampai beliau ngomong kayak gitu. Jadi begitu kita menulis cita-cita. Rahmatu kuning. Maka kalimatnya dengerin baik-baik. Cita-cita itu rahmat. Tuhan untuk umatku. Begitu tulis cita-cita. Rahmatu. Terusin-terusin dengan kerajaan berikutnya. Tanpa cita-cita tidak ada seorang ibu yang mau menyusui anak. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu menyusui anak itu capek enggak? Capek kan anggih. Setiap jam sekali nangis. Setiap jam nangis. Sampai jam delapan tidur capek. Yang lebih capek gimana? Anaknya sudah tidur. Babaknya minta. Yang terakhir ini jangan denger. Jadi silahkan bangun sekalian. Menulis cita sih. Bagaimana mendukung cita-cita itu ada langkah-langkah berikutnya. Di antaranya enggak boleh. Selaraskan kita-cita dengan pasangan. Enggak boleh kita beranggap. Pantaskan dirimu terhadap cita-cita yang sudah kamu tulis. Lebih aktif, lebih agresif. Pantaskan dirimu terhadap. Pantaskan dirimu dihadapan Tuhan. Memang siapa yang bisa mewujudkan cita-cita tadi itu? Tuhan. Pantasnya sering-seringlah ketemu. Yang muslim ke masjid. Yang kristin ke gereja. Kauwihan. Memantaskan diri. Jika itu ada waktu kesempatan lain. Saya akan memaikan lebih jelas. Untuk hari ini. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!